Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, senang sekali saya Nana Chasabela dapat menemani sahabat semuanya Nah kali ini ada yang berbeda yaitu Nana berada di salah satu kabupaten di Jawa Barat yaitu di Pangandara Nah sekarang itu ada acara bersama Bang BJB dengan para UMKM Dan ini tempatnya berada di Hotel Indah Pantai Timur Dan seperti biasa Nana disini selalu tidak sendirian karena Nana akan ditemani oleh para salah satu UUMKM di Pangandara Yaitu bersama Ibu Rini Halo Ibu Nah Ibu Rini ini adalah pengusaha minuman Tapi minumannya jangan salah loh ini beda dari yang lain Yaitu minuman Sari Honje Hah pasti mungkin sahabat di rumah apa nih namanya Honje Pasti aneh ya Mungkin buat sahabat Honje itu tau secara fisik tapi gak tau nih namanya itu disebutnya Honje gitu ya Bu ya Honje itu biasa dipakai Comrang kalau itu Comrang Nah Honje itu nama-nama lainnya Comrang dan Honje juga biasa digunakan untuk rujak Terus untuk masakan ya Bu ya untuk sambal Cobek juga tapi Honje yang dipakai sekarang ini adalah Honje merah ya Bu ya Bukan Honje merah bukan Honje putih dan mungkin sahabat biasanya nemuin Honje itu Honje putih yang isinya putih nih untuk rujak ya Bu ya Nah langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Rini gimana nih Bu mengenai produknya Ini berawal dulu ketika kita belum menjadi DOB ya bersama teman-teman kebetulan waktu itu kami di pemberdayaan Nah waktu ada festival layang-layang Nah ini tercipta kenapa dibikin minuman dari buah Honje Karena waktu itu di daerah kami sangat banyak tumbuhan Honje Honjenya itu Honje merah bukan Honje putih Kalau Honje putih udah biasa dikonsumsi seperti untuk tadi yang seperti dijelaskan ya untuk bumbu rujak Sambal ataupun notek gitu seperti itu Nah kebetulan di kami di daerah Pangandaran itu tumbuh Honje yang berwarna merah Orang bilang Honje hutan gitu namanya Honje hutan Honje hutan karena ini banyak tumbuhnya Ada di hutan ya Gitu dan dibiarkan begitu saja karena dulu gak ada yang konsumsi Nah kami kemudian menciptakan sebuah produk minuman Nah terciptalah ini minuman Sari Honje Seperti itu Selain itu selain keasamannya ini sangat banyak berkhasiat untuk kesehatan Oh apa aja nih hasilnya bu Satu ya terutama untuk ketegaran udah jelas Kemudian untuk meningkatkan vitalitas Terus untuk imun juga Untuk yang paling terasa itu untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol Kenapa saya bilang seperti itu Ini sudah terbukti Kalau dibilang bisa dibilang obat tradisional dulu waktu orang tua-tua kita selalu menggunakan ini Banyak gitu di daerah-daerah Kalau misalkan terasa pusing kolesterol gitu naik atau daerah tinggi Ini minum Minum ini dengan diolah secara tradisional Nah kemudian kami mengemasnya seperti ini Selain itu buat anak-anak juga ini sangat bagus Untuk daya tahan tubuhnya Bisa mencegah untuk supaya anak-anak tidak cepat kena tipus Karena apa? Orang tua dulu ketika setelah mengalami apa? Tak sakit tipus Mereka untuk penyembuhan, pemulihan, mengkonsumsi ini Seperti ini gitu Orang tua suka memberikan seperti itu Sangat-sangat banyak khasiatnya Selain itu yang kelebihannya Ini tidak akan didapat di daerah manapun Kenapa? Karena hanya satu-satunya di pangandaran Produk ini Sirop ini minuman honje Atau siropnya Ini kan ada dua macam Ada yang siap minum Seperti minuman biasa Ini yang siap minum ya? Ini siropnya Oh itu siropnya Ini siropnya Siropnya kelihatannya lebih pekat gitu Karena ini kan takaran airnya lebih sedikit Tapi sarinya lebih banyak Wah sahabat luar biasa sekali Ya ternyata aku juga baru tahu nih Nah juga baru tahu Kalau ternyata honje itu Sangat berhasil banyak sekali Dikira hanya Hanya untuk penambah dalam masakan aja Tapi ternyata untuk kesehatan juga ya Sangat-sangat Nah pengen tahu harganya berapa bu? Relatif ya Kalau untuk harga Itu karena di pangandaran Ada beberapa humilusi Yang sudah mulai berkembang Baru tiga Dan saya menjual yang ini Yang siropnya itu 25 ribu Siropnya Kalau yang untuk siap minum Isi 330 mili itu 10 ribu 10 ribu? Dan itu satu botol itu Bisa menurunkan tekanan darah Ketika sedang kambung Itu yang sudah dirasakan Oleh orang tua ya Itu kenapa saya bisa berterima kasih begitu? Karena pengalaman Orang tua Orang tua saya yang menghidap Tekanan darah Ketika minum satu botol itu Sudah turun Sudah ada perubahan Seperti itu Dan ini nih Kalau kepangan darah Tidak beli jus wanjik Itu namanya tidak kepangan darah Oh gitu? Jadi sudah ciri khas sekali ya Wanjik ini Sahabat Seru banget nih ngobrol sama Burini Jadi buat para sahabat Yang lagi liburan Atau mungkin lagi kebetulan Ada di pangandaran Nah langsung aja beli Minuman sari honje Atau sirup Sari honje Kenapa? Karena kalau misalnya gak beli Bukan dari pangandaran Nah dengan anak saya Nah anak saya Dan juga bersama Ibu Rini Mohon peminatkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!